Saya akan memperkenalkan alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat sebuah bengkel lastralis Ini alat-alat yang sangat sederhana dan wajib dimiliki Terapu last inverter atau portable ini sangat dibutuhkan dalam sebuah bengkel tralis Karena untuk pengelasan sangat dibutuhkan Untuk kawat last kita menggunakan kawat yang paling kecil Karena itu untuk menjaga agar terapu lebih awet dan tahan lama Usahakan memakai kawat last yang ukuran 2 mili Kecil Selanjutnya Gerinda Gerinda ini bisa diaplikasikan untuk menggerinda dan memotong Bila Anda ingin menggerinda gunakan batu gerinda yang tebal Dan bila ingin memotong gunakan batu gerinda yang tipis Kemudian bore Bor ini dibutuhkan bila kita akan Biasanya dalam tralis itu ada frame Frame itu biasanya dibore untuk pemasangan skrup atau baut ke kusen-kusen atau tempat kita akan memasang Selanjutnya adalah sikon atau penggaris Ini dibutuhkan sangat penting Meteran untuk mengukur Palu Dan kapur buat menggaris Oke Itulah alat-alat yang paling simple Dan sederhana Bila Anda ingin memulai sebuah Atau membuka usaha sebuah bengkel last kecil Oke sekian komen dari saya